Ratusan korban kooperasi simpan pinjam Indo-Surya menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Juni. Aksi ini adalah aksi protes buntut bebasnya bos Indo-Surya, Henry Surya CS, dari tahanan. Kuasa hukum korban KSP Indo-Surya, Alvin Lee, menuturkan pihaknya memprotes mengenai berkas perkara Indo-Surya yang tidak kunjung dinyatakan lengkap alias P21. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunews, Iqman Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Iqman. Ya benar kan, May. Tadi pagi memang ratusan korban kooperasi simpan pinjam Indo-Surya menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 25 Juni 2022. Aksi ini adalah aksi protes buntut bebasnya bos Indo-Surya, Henry Surya CS, dari tahanan. Ada pun unjuk rasa tersebut telah berlangsung sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Korban-korban Indo-Surya ini tampak membawa sejumlah atribut unjuk rasa yang berisikan protes mengenai lambannya penanganan kasus Indo-Surya. Tak hanya di Mabes Polri, memang ratusan korban itu juga melakukan unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung RI. Dalam aspirasinya mereka memprotes berkas perkara Indo-Surya yang tak kunjung dinyatakan lengkap hingga akhirnya para tersangka bebas. Padahal perugian korban dalam kasus tersebut mencapai puluhan triliun rupiah. Tak hanya itu, mereka juga menuntut Polri dan Kejaksaan RI membantu pengembalian seluruh uang nasabah yang menjadi korban. Mereka juga meminta para tersangka untuk segera disidangkan. Sebagai informasi memang, Koperasi Simpan Indo-Surya Cipta terlilit kasus gagabayar, simpanan, dan penghimpunan dana ilegal. Dua orang pimpinan, KSP Indo-Surya yakni Henry Surya dan Juni Indria sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan seorang lainnya, Suweto Ayuk berhasil buron dengan dalik mengaku sakit saat akan diperiksa. Memang dalam kasus ini tercatat ada 14.500 infektor yang menaruh dananya di KSP Indo-Surya Cipta. Dana yang dihimpun dari belasan ribu nasabah tersebut ditaksir mencapai sampai 37 triliun rupiah. Demikian Rekanmi. Baik, terima kasih Iqman Ibrahim atas laporan Anda dan tribunan. Sepertawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum korban KSP Indo-Surya. Berikut tayangan untuk Anda. Itu hanya pencitraan. Kalau dia cuma berjanji kiri kanan atas bawah, semua orang bisa. Tapi kenapa mereka ada di sini? Kenapa bisa berkas perkara Indo-Surya sampai 21? Ini kan ada sesuatu dong. Karena petunjuk Jaksa itu sudah diberikan, P19 ke Jaksa. Polisi ada waktu 4 bulan. Selama ini kasus-kasus lain selalu bisa sampai 21. Kenapa ini nggak bisa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!